Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Budi Idris Di video kali ini Budi mau membuat yang segar-segar Yang rasanya manis, asam dan agak sedikit pedas Cocok banget dinikmati di cuaca panas seperti sekarang ini Asinan buah segar Siapkan isian asinan buahnya Budi menggunakan 1 buah nanas, 1 buah timun dan 2 buah bengkuang Atau bisa menggunakan buah lainnya, pokoknya sesuai selera Kemudian potong-potong timun Bengkuang Nanas Mau dipotong besar, kecil, tebal ataupun tipis Pokoknya sesuai selera teman-teman saja Ini buahnya sudah dipotong-potong, sisikan terlebih dahulu Kemudian haluskan sekitar 15 cabai merah keriting dan juga cabai rawit Tingkat kepedasan sesuai selera Tambahkan air secukupnya supaya mudah dihaluskan Ini bumbunya sudah halus, masukkan ke dalam panci Dan tambahkan air sekitar 1,5 liter Masukkan setengah sendok makan garam Gula merah Asam jawa 8 sendok makan gula pasir Kemudian diaduk-aduk Supaya semua larut Dan dimasak sampai mendidih Ini sudah mendidih Matikan api dan tunggu sampai uapnya hilang Atau sampai hangat-hangat kuku Jangan lupa koreksi rasa Sudah pas belum manis asamnya Ini setelah hangat-hangat kuku Karena tadi masih kurang asam Bude menambahkan 2 buah jeruk nipis Kemudian aduk-aduk supaya semua tercampur merata Kalau rasanya sudah pas semua Tuangkan ke atas buah yang tadi sudah dipotong-potong Kemudian kuah sambalnya disaring seperti ini Asinan buah ini cocok banget dinikmati di cuaca panas seperti ini Ini nanti didiamkan di lemari pendingin sekitar 2 jam atau lebih Supaya bumbunya meresap ke dalam buahnya Dinikmati selagi dingin Lebih mantap pastinya Taraaa Asinan buah siap dinikmati Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua Insya Allah jumpa lagi di resep video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di resep video berikutnya Sampai jumpa lagi di resep video berikutnya